Intro Assalamualaikum, hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Di video kali ini akan saya bagikan cara live streaming atau melakukan video siaran langsung di facebook Dengan aspek rasio 16 banding 9 atau format landscape Karena akhir-akhir ini banyak yang mengeluhkan tidak bisa membuat video siaran langsung dengan format landscape Baik itu di akun facebooknya maupun hpnya yang tidak support ya Di sisi lain mengacu dari pusat bantuan meta bahwa praktek terbaik Untuk melakukan video live streaming ataupun video siaran langsung adalah Dengan menggunakan aspek rasio 16 banding 9 atau format landscape atau format tidur ya Jika aspek rasio anda terlalu jauh dari 16 banding 9 kami mungkin tidak mendukung streaming anda Meta menjelaskan pula bahwa untuk video in stream kami menyarankan horizontal 16 banding 9 Agar sesuai dengan video yang memuat iklan anda Jadi kesimpulannya adalah video live streaming facebook dengan aspek rasio 16 banding 9 Akan lebih didukung untuk penempatan iklan atau mendapatkan monetisasi iklan in stream Daripada video live streaming dengan format portrait Di sisi lain juga untuk posisi landscape ini terlihat lebih estetik enak dilihat ya Karena nanti untuk kolom komentar akan berada di pinggir sehingga tidak mengganggu objek ya ataupun orangnya Nah agar video siaran langsung anda di facebook bisa memakai format landscape dan tidak mengalami kendala saat memulai video live streaming Anda bisa simak video ini sampai selesai tanpa diskip tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja check this out Oke untuk melakukan video siaran langsung ataupun live streaming di facebook dengan aspek rasio 16 banding 9 atau format landscape Akhir-akhir ini banyak mengalami kendala ya karena saya sudah praktekkan di dua akun facebook yang mana tidak support ya Disitu harus tetap dikembalikan ke format potret ya Sebagai contoh akan saya buka di akun facebook ya seperti ini Disini akan saya contohkan untuk melakukan live streaming ya Disini untuk contoh saya prepet dulu ya hanya saya yang melihatnya Kemudian selanjutnya kita bisa tulis judulnya disini Ini sekedar untuk contoh aja saya tulis judulnya tes gitu ya Oke untuk yang lain-lain bisa anda lengkapi ya Ini hanya untuk contoh saja saya akan melakukan live streaming ya Kemudian kita bisa klik untuk memulai ya Oke selanjutnya kita putar ya HPnya dengan format landscape aspek rasio 9 banding 14 ya Dan kita bisa lihat hasilnya Untuk contoh tadi ya Ini adalah format tegak atau potret yang mana untuk gambarnya tadi saya paksa ke format landscape Tapi hasilnya tetap potret ya seperti ini Oke selanjutnya disini akan saya beralih ke akun yang lain ya Saya akan login ke akun yang lain Saya kembali akan mencoba mengetes ya untuk video siaran langsung Dengan format landscape ataupun aspek rasio 16 banding 9 ya Kita bisa klik di icon plus ini Kita klik siaran langsung Kemudian saya prepet aja untuk saya sendiri ya Karena ini untuk tes aja biar anda semua paham Kemudian di bawah kita bisa berikan judul ya Tes Kita klik selesai Selanjutnya kita bisa klik siaran langsung ya Oke selanjutnya kita bisa lihat ya hasilnya Kita klik aja di profil ya Lihat di hasil postingannya Seperti ini ya teman-teman Tetap kembali ke format potret ya Tidak support untuk format landscape Seperti itu ya teman-teman Oke disini saya akan memberikan solusi ya Jadi untuk teman-teman jika akun facebooknya tidak support Ketika ingin melakukan video siaran langsung atau live streaming Dengan format landscape atau aspek rasio 16 banding 9 Anda tidak perlu berkecil hati Karena ada caranya ya Kita bisa melakukannya dengan bantuan aplikasi pihak ketiga Atau aplikasi tambahan ya Kita bisa download secara gratis Aplikasinya juga sangat ringan dan simple Serta relatif tidak ada iklan ya Saya rekomendasikan sebuah aplikasi untuk mendukung video siaran langsung anda Dengan format landscape ataupun aspek rasio 16 banding 9 ya Anda ketikan saja disini rotation control Seperti ini ya Anda bisa klik Lalu disini anda pilih yang ini Yang warna hijau ya Saya coba yang paling atas ini Ternyata banyak iklannya ya Dan cara pengoperasiannya sedikit lebih ribet ya Makanya saya rekomendasikan yang ini saja Karena pengoperasiannya sangat simple Dan relatif tidak ada iklannya Kita bisa buka Nah karena disini saya sudah mendownloadnya Saya tinggal buka ya Dan bagi anda yang baru mendownload aplikasi ini Biasanya anda akan diminta untuk melakukan beberapa perizinan ya Seperti untuk media Untuk kamera dan yang lain-lainnya Tinggal anda klik izinkan saja ya Nah disini karena saya sudah mendownload dan pernah memakainya Saya langsung diarahkan ke bagian pengaturannya disini Jadi disini anda cukup mengaktifkan saja Start controlling rotation ya Ataupun memulai mengatur rotasi disini Seperti ini saja sudah Yang lain-lain tidak perlu anda aktifkan Seperti ini start on boot Ini tidak perlu diaktifkan ya Cukup ini saja Kita masuk ke aplikasi facebooknya Kemudian kita bisa pilih di icon plus Untuk melakukan video siaran langsung ya Karena saya hanya sekedar ingin mengetes Saya private saja dulu Saya pilih hanya saya yang melihat Tidak saya publikasikan ya Untuk uji coba saja apakah aplikasi ini benar-benar support Kemudian kita bisa klik back Menu yang lain-lain kita skip saja ya Kita tulis judulnya saja disini Dengan judul tes gitu ya Lalu kita klik selesai Oke selanjutnya kita bisa masuk ke aplikasi rotation controlnya Untuk menu start controlling rotationnya anda aktifkan Kemudian selanjutnya anda bisa usap layarnya dari atas ke bawah Sehingga menemukan menu seperti ini ya Di paling bawah Nah disini ada beberapa posisi yang bisa anda ambil ya Ini adalah format portrait ataupun aspek rasio 9 banding 16 Kemudian yang ini ada huruf R nya adalah format portrait Dengan aspek rasio 16 banding 9 Namun ada huruf R nya ya Jadi terbalik seperti ini Ini dimungkinkan bagi anda yang ingin melakukan video live streaming Dengan format portrait Tapi pada situasi tertentu tripod anda Yang mana penempatan holdernya Yang memungkinkan kamera depan hp anda berada di sebelah kiri ya Jadi anda bisa pilih format portrait yang terbalik seperti ini ya Nah ini format portrait yang biasa Kemudian ini adalah posisi landscape Secara umum anda bisa memilih yang ini ya Jika anda ingin menggunakan format landscape Tapi ada posisi di mana Ketika anda melakukan video siaran langsung Dengan posisi kamera depan berada di sebelah kanan Maka anda bisa pilih yang ini ya Format landscape terbalik yang ada huruf R nya seperti ini Nah jadi akan terputar seperti ini ya Oke disini saya akan pilih yang format landscape Yang ada huruf R nya ya Atau format landscape terbalik Karena posisi kamera depan hp saya berada di sebelah kanan Kemudian harap anda perhatikan Di bagian menu rotate yang ada di hp anda ya Anda perhatikan baik-baik Nah ini anda juga ikut aktifkan ya Untuk menu rotate otomatisnya Ini anda klik dalam posisi on ya Oke selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi facebooknya ya Yang tadi sudah di setting Nah disini untuk publikasinya hanya saya Kemudian judulnya sudah kita tulis ya Tadi judulnya tes ya Oke selanjutnya akan saya putar saja Menggunakan kamera depan ya disini Kita akan langsung memulai saja siaran langsungnya Kita klik disini siarkan langsung Dan disini untuk siaran langsung bisa support ya Untuk aplikasinya bisa support dengan menggunakan format landscape atau aspek rasio 16 banding 9 Dan ini ditandai dengan tulisan langsungnya berada di pojok kiri atas ya seperti ini Jadi aplikasi ini cukup worth it dan cukup simple ya untuk pengoperasiannya Oke kita bisa akhiri dulu untuk video live streamingnya Lalu akan saya klik saja posting selama 30 hari ya Oke teman-teman kita akan lihat hasilnya Apakah hasil dari video live streamingnya akan terlihat dengan format landscape Ataupun aspek rasio 16 banding 9 Kita bisa klik di postingannya Nah ini sudah ada Jadi untuk video siaran langsung ataupun live streaming di facebook dengan format landscape ini Memang direkomendasikan oleh Meta ya Dan Meta sangat mendukung dengan format ini Untuk memungkinkan penempatan iklan in stream ya Di sisi lain juga untuk posisi landscape ini terlihat lebih estetik Enak dilihat ya Karena nanti untuk kolom komentar akan berada di pinggir Sehingga tidak mengganggu objek ya ataupun orangnya Oke demikian tadi banduan lengkap Cara melakukan video siaran langsung di facebook atau video live streaming Dengan menggunakan format landscape ataupun aspek rasio 16 banding 9 Tanpa mengalami kendala ya Karena di facebook sendiri serap dikeluhkan oleh para kreator Yang mana untuk pembuatan video live streaming Tidak mendukung format landscape ataupun aspek rasio 16 banding 9 Semoga video ini bermanfaat dan bisa anda praktekan Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi agar anda selalu update Dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian anda